Kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya ke abang ya Abang kapan gitu belajar berat kalian bang soalnya Tony udah gak sabar Minggu depan ya Tony, teman-teman kamu belum ada yang paham tentang pengurangan hari ini Bocil gue belum paham Tony, lo mau enak pintar, ini bocil otak minim banget kayak gue Ciko juga pintar loh bang Oke, kalau lo berhasil ngerjain soal pengurangan sama penjumlahan tanpa ada yang salah dan gak dibantui sama orang lain, gue beliin lo pesawat mainan gimana? Abang kain kafan janji ya Jangan panggil gue kain kafan dong Panggil gitu aja Cik, kalau lo gak mau yaudah gue juga gak mau ngajarin lo main game lagi Ona Ampun nek sayang Nama gue aja dipanggil Tarzan, emang sialan lo na Gak boleh gitu sama Ona Fan, tolongin gue fan Dipukul Venus Woy c-sialan Woy c-sialan Jangan kabur lo Nah ke belakang gue sekarang Gak usah sok jadi jagoan lo, gue cuma ada urusan sama tuh cewek sialan, bukan sama lo Lo banci Di antara anak diamun lainnya, gue paling benci lo fa Sok jagoan, sok perhatian, dan sok paling bohong sendiri Tapi gue gak, terserah lo mau benci gue kayak gimana Yang penting, jangan ganggu adek gue Bacot lo, minggu gak? Jangan harap lo bisa nyentuhi Lona Hei kalian bertiga, kenapa belum masuk kelas? Bell sudah berbunyi loh, masuk sekarang Urusan kita belum kelar Hei jangan kabur kalian, kemari Emang anak jaman sekarang gak ada attitude Gak Ona tungguin gue anjir Pipi lo gue obati ya Nah Gak usah Hai Apan, Ilona Hai Ra, tapi nama gue Kanfa Kanfa, bukan Apan Aku suka manggil kamu Apan, gak apa-apa kan? Buat lo calon ibu negara diamun gue bolehin deh Asal jangan manggil gue kain kavan kayak Ilona ya Pasti Ilona nyusul, kalau nanti Apan beneran pake kain kavan Bercandaan doang Ra, namanya aneh sih Makanya gue ubah jadi kain kavan, biar makin aneh Gak apa-apa, kalau Ilona seneng mah, gue juga seneng Ra, gue mau kok berbagi sama lo Sekarang, lo boleh anggap kain kavan kayak abang lo sendiri Kalau ada apa-apa, jangan sungkan berhubungin dia Lo bisa jadiin gue sebagai tumpuhan, Ra Kalau Samuel jahat sama lo, laporin aja ke gue Biar gue yang jadi temen kalian berdua Yeay Cita-cita lo apa, Fel? Masuk surga Semua orang juga pengen gitu, BG Maksudnya yang di dunia Gak ada Serius? Buat apa? Gak guna Di dunia semua hanya sementara Manusia batu, loh Kalau lo Banyak Salah satunya, gue mau bangun rumah di samping rumah lo Gue bakal pindah Kenapa? Kalau kita sebelahan, gue bisa main bareng lo sama Marvin juga tiap hari Jara rumah kita nanti kasih jembatan Biar gue bisa langsung ke rumah lo Males Lo rusuh Bekikilan Dan gue benci itu Yaelah, Fel Lo kan tau sendiri kalau gue suka kesepian di rumah Kalau seandainya orang tua gue disini Mungkin gue gak bakalan sering ngerusuin lo Yang lain sibuk sama urusannya Areksa sama Ilona Samuel sama Azura Marvin sibuk ngurusin cewek-ceweknya Farzan juga sibuk ngajak Maisa balikan Kalau lo ikutan kayak mereka Gue bingung mau cerita ke siapa lagi, sayang lo Mama belum balas pesan gue dari semalam Mama disana lupa ya sama Anva Anva rindu kalian Papa juga Kalian gak ada ngabarin Anva Itu Aili Kok rumahnya Aili selalu sepi ya Cantik Kamu siapa Aku kan Anva Kamu masih ingat Anva Aili manggil panggilan gue mas tuh kecil Aku boleh manggil kamu Anva Sebelumnya Aku minta maaf Boleh Aili Ai Bukannya nama kamu Aili Iya Namaku Aili Belum ada yang manggil aku dengan suku kata depan Biasanya Orang-orang manggil aku dengan panggilan Li Bukan Ai Tapi Aku suka kalau kamu manggil aku itu Sama aku harus ada yang spesial Ai Genit banget loh anjir Anva kenapa kamu kesini Karena takdir Takdir Aku udah bilang kan waktu itu Kalau kita ketemu lagi berarti emang takdir Aili Takdir yang bikin kita ketemu lagi Mungkin bisa lebih Kita udah jadi teman kan Itu artinya Aku boleh kan sering-sering main sama kamu Aku beneran punya teman Iya Aili Kita sekarang teman oke Anva Kamu orang yang baik Karena kamu orang yang baik Aili Aku gak bisa lama-lama Gerbang sekolah pasti bentar lagi ditutup Kita ketemu lagi nanti Aili Hati-hati Anva Kamu harus semangat Dunia tahu kalau kamu pasti mampu Aili Dadah Aili Lo bisa kan pergi sendiri tanpa harus ada gue Kenapa sih harus gue terus dan salu Woy Bos lo kok gitu sih sama Zura Dia ngeselin maksa-maksa gue buat nemani dia ke kantin Bukannya lo ditugasi buat jagain dan nuruti semua perintah dia Lagian Azura cuma minta ke kantin kan Itu gak susah kan El Apaan? Aku gak apa-apa Nanti aku pergi sendiri Jangan marah Baby El Baby El? Serius lo manggel dia Baby El? Diam loh Buruan katanya mau ke kantin Eh Jagain yang bener El Anva kita ada dimana? Di rumah yang bikin aku bahagia Ai Abang! Abang bawa banyak makanan Kalian bagi-bagi ya Wah makasih banyak Abang Ayo kita makan Bagi aku juga dong Mereka itu siapa? Kenapa ada banyak anak kecil disini? Mereka adalah anak-anak hebat Ai Aku bakalan ngenali satu-satu ke kamu Kalau aku lagi ngerasa sedih Biasanya aku selalu ingat mereka Disini bising Kita ada di pinggir jalan Di kolong jembatan Ai Di atas sana Emang banyak kendaraan Kolong jembatan? Jadi mereka Iya Mereka gak punya rumah Ai Dan semoga segera punya rumah Untuk ditinggal nih Kamu sering kesini Ini rumah kedua aku Dan mereka semua udah aku anggap Kayak saudara sendiri Apa aku boleh Nganggap mereka Seperti saudara aku juga? Kamu juga boleh Nganggap tempat ini Sebagai rumah kedua Kamu Ai Li Kamu cantik Ai Senyumnya jangan sampai hilang ya Ai cantik Kamu udah ngomong begitu 15 kali Anfah Tapi aku pikir Aku gak secantik itu Kamu cantik Ai Kamu itu punya senyuman yang tulus banget Aura kecantikan kamu itu beda Bukan dari fisik aja Aku yakin Hati kamu juga cantiknya Tapi Kakakku bilang Mungkaku biasa aja Kalaupun itu benar Aku juga akan tetap bersyukur kok Tuhan masih ngasih kesempatan Buat aku hidup sampai sekarang Aku udah bersyukur banget Kamu pernah denger kata istilah Kamu akan terlihat cantik Di hadapan orang yang tepat Berarti Aku orang yang tepat Ai Emang kamu mau sama aku Mau lah Mau banget Malah hal Kamu pasti punya pacar Nanti Kalau keseringan sama aku Pacar kamu gimana Aku gak akan pernah punya pacar Ai Kenapa kamu jawab Mandiri Maaf sebelumnya Meskipun kondisi kamu seperti ini Kamu masih bisa beraktifitas sendiri kan Menikah itu wajib dalam agama Islam Ai Jadi jangan pernah punya pemikiran kayak gitu lagi ya Kamu itu spesial Spesial? Pada dasarnya Semua makhluk itu spesial Apalagi manusia Tuhan sangat berbaik hati sama kita Meskipun kita belum kenal lama Tapi aku yakin kamu orang baik Itu salah satu hal yang spesial dari diri kamu Dari sinar mata kamu aja Aku udah ngerasa kalau kamu itu orang yang tulus Kalau aku jahat gimana? Kamu keliatan polos banget Ai Kalau seandainya Tuhan ngasih tiga permintaan khusus buat aku Mungkin salah satunya aku pengen bahagiain kamu Ai Kenapa harus aku? Aku pengen bahagiain kamu Mungkin ini terdengar aneh Ai Tapi serius Aku nyaman sama kamu Boleh kita kayak gini sampai nanti Gak perlu dijawab kalau kamu gak nyaman Ai Aku nyaman sama kamu karena sikap hangat kamu, Fah Saat ini selain bibik Hanya kamu yang bersikap kayak gini ke aku Orang tua kamu? Ya, begitulah mereka Mama berubah semenjak ada papa tiri Papa tiri? Ayah meninggal waktu aku masih kecil Lalu ibu menikah lagi Sorry Ai Ternyata kita sama-sama gak beruntung soal keluarga Ai Kamu boleh anggap aku sebagai teman, Fah Teman yang sama-sama punya kekurangan Kekurangan yang aku miliki Bisa kamu lengkapi dengan kelebihan kamu Begitu juga sebaliknya Aku gak tahu apa masalah kamu sama keluarga kamu Tapi yang jelas, aku yakin Kamu adalah cowok yang hebat Kalau kamu gak keberatan Aku siap dengari cerita kamu Pengen peluk kamu Ai Tapi gak enak sama anak-anak Ditunda dulu ya peluknya Terima kasih Terima kasih telah menonton